I'm good, I'm good, I'm good, I'm good Living life just like I should Wouldn't change it if I could I'm good, I'm good, I'm good Tepat pada tanggal 14 April lalu, persenter cantik Yuwanita Kristiani merayakan ulang tahunnya yang ke-31. Yuwanita mengaku, ulang tahunnya kali ini beberapa kali dirayakan. Hal ini dilakukannya karena banyak sekali teman-temannya yang ingin merayakan. Maka Yuwanita pun kemarin merayakan untuk kedua kalinya secara sederhana. Padahal sebelumnya bersama teman-teman artisnya dia sudah merayakan terlebih dahulu. Bahkan ia sama sekali tidak menyangka, di tengah malam tepat pergantian hari ulang tahunnya, teman-teman dekat memberikan surprise. Oh teman-temanku datang malam-malam jam 12 gitu kan, ngasih surprise, bawain cake gitu kan. Jadi seru sih, seru banget. Karena aku gak nyangka, aku udah benen-benengan. Mungkin usia makin bertambah ya. Jadi kayaknya udah gak kuat bergadang gitu. Antuk banget jam 11, sedikit teman-temanku bilang, lu gak boleh tidur, pokoknya gak boleh tidur. Ah, udah apaan sih gitu kan. Udah gak usah tidur, aku ada feeling sih mungkin mereka mau datang gitu kan. Eh, tapi sempat ketiduran juga, si telepon digedor-gedor gitu kan. Yaudah ternyata mereka datang di depan rumah semua gitu. So sweet banget. Setiap tahun pasti, setiap tahun itu selalu sama keluarga, itu nomor satu, baru nanti sama teman-teman. Kemarin, bertempat di kediamannya, Iwanita kembali merayakan ulang tahunnya dengan sangat sederhana. Bukan makanan Hotel Bintang 5 dan tempat mewah yang dipilihnya, melainkan hanya di rumah dan dengan menu sederhana yaitu nasi liwut. Kakeraban di antara mereka sangat terlihat, ketika nasi liwut yang beralaskan daun pisang tersebut sudah disiapkan. Menu sederhana itu pun ternyata memang sengaja dipilih Iwanita untuk perayaan ulang tahunnya kali ini. Hari ini aku lagi seru-seruan sama teman-teman dan juga keluarga aku, lagi liwutan. Jadi ulang tahun aku, tanggal 14 April kemarin. Terus hari ini pengennya tuh kumpul sama teman-teman, sama sahabat-sahabat deket aku, dan juga sama keluarga di rumah aja gitu. Kalau ini sudah lama sih, karena kan aku kan setiap tahun itu kan, maksudnya temanku tuh kayak dibagi beberapa grup gitu kan. Jadi dibagi-bagi tahun lalu sebenernya aku tuh ngerayain tuh semua. Satu grup tuh, maksudnya semua grup tuh aku gabung. Tapi kasian tamu-tamunya tuh jadi gak bisa bonding satu sama lain. Terus akunya juga jadi jauh, karena kan harus bagi-bagi kemana-mana. Akhirnya tahun ini udahlah kayaknya aku pecah-pecah aja per grup nih. Nah yang hari ini aku bikin di rumah. Kenapa? Karena memang sebenernya spesialis untuk mamaku sih. Mamaku tuh kan emang suka banget makanan-makanan Jawa. Terus suka yang liwutan gitu, dan kita belum pernah. Jadi lucu juga kali ya liwutan sama-sama di rumah gitu. Biar lebih deket aja sih, lebih sama. Lebih kelise kali ya, kelise kali ya. Ya pasti pengen lebih baik. Dari segi emosi, dari segi sikap. Pikir aku pengen jadi orang yang lebih positif aja sih, semakin positif lagi. Jadi ya mungkin apa ya, karena menurut aku semua kunci itu dari pikiran sih gitu loh. Kalau kita mikirin tuh segala halnya itu dari sisi yang positif, apapun yang kita lihat juga jadinya tuh baik gitu loh. Mau itu ada yang negatif ya, pasti kita akan lihat tuh dari sisi yang baiknya, yang sisi yang lainnya. Jadi pengennya sih aku jadi orang yang lebih positif, terus apa ya, gak mau terlalu ngotot lagi sih. Kalau dulu kan wah ambisius banget, pengen menjer ini, 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 ini. Sekarang udah gak terlalu banyak kejar target gitu ya, jadi udah santai. Lebih santai aja sih, pengen lebih santai. Tidak hanya soal hidup, wanita pun ternyata juga sudah sangat santai jika ditanya soal jodoh. Karena sebenarnya target menikahnya sudah lama terlewat, dan kini ia pun malas untuk menargetkan kapan menikah. Meskipun dengan malu-malu, sahabat aktris Sandra Dewi ini mengaku tengah dekat dengan seorang pria, yang mudah-mudahan bisa menjadi jodohnya gelat. Target menikah ya, belum ada tuh. Males sih gitu, Sebenarnya gini sih, dulu tuh waktu masih di bawah 30 tuh, pengennya tuh nikah umur 25, 26, 27 gitu kan. Habis itu kan meleset-meleset terus. Nah setelah udah umur sekarang, aku pikir kayaknya gak usah pasang target ya, soalnya kan Tuhan yang punya rencana gitu kan. Jadi aku cuma ngikutin aja nih jalurnya nih gitu kan. Kalau sampe sekarang emang Tuhan restu, keluarga restu, teman-temanku juga restu kan. Kalau emang jalannya baik ya, mudah-mudahan ya doain gitu. Jadi bisa jodoh, bisa berjodoh gitu. Baru udah tahu, udah tahu. Tinggal tunggu restunya Tuhan kali ya. Kalau Tuhan udah set gitu, tingkap langit telah terbuka gitu kan. Sekarang saatnya nah oke. Gitu ya.